Hai teman-teman sesuai judul dan thumbnailnya kali ini saya review nusantara project ini ini sudah rilis dan inilah tampilan dari nusantara OS Wow menarikkan bagi kalian yang belum tahu nusantara ini rum nusantara merupakan rum kesayangan kalian dulu namanya corpus sekarang untuk official jadi nusantara sebelum kita masuk ke video cara install kalian itu harus subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai video terbaru dari saya pastinya lebih menarik lagi yuk kita intro dulu untuk cara install disini mudah banget guys pastinya kalian sudah unlock bootloader terlebih dahulu oh ya untuk room sebelumnya yang saya pakai adalah MSM extended kalian bisa lihat review dari saya di video sebelumnya untuk install room pastinya kalian masuk ke mode TWRP atau recovery untuk recovery ini bebas bisa TWRP bisa orange fox bisa pitch black ataupun yang lainnya pertama-tama saya akan melakukan wipe kalian juga bisa melakukan format data terlebih dahulu itu sesuai selera kalian tetapi saya lebih suka di wipe terlebih dahulu yang perlu kalian centang seperti ini ikuti aja videonya dari saya kemudian tinggal format data ya untuk format data ini menghapus partisi yang di room sebelumnya kalian harus bedakan format data dan wipe data itu banyak yang keliru akibatnya kalian tidak format data nanti ketika kalian install room akan terjadi bootloop ataupun ada muncul password yang tidak bisa kalian buka jika sudah kalian install dulu FW Lavender untuk FW Lavender ini saya menggunakan versi 11.0.6 yang Android 9 kalian harus wajib pakai FW Lavender itu kalau kalian tidak punya nanti saya taruh di deskripsi tolong diingatkan tentang FW Lavender ini ya saya sering lupa setelah FW Lavender baru kalian install room nusantaranya berhubung nusantara OS ini belum tersedia gapps jadi kalian install gapps sendiri jika sudah melakukan install room selanjutnya kalian install gapps untuk gapps ini direkomendasikan yang nano bisa open gapps bisa open gapps atau yang bit gapps yang penting nano biar tidak terlalu banyak aplikasi dari Google jika selesai untuk install magic ini terserah kalian jika sudah tinggal reboot system deh dan disini untuk boot splash kalian bisa cari di channel telegram saya dan inilah tampilan boot animasi dari nusantara OS ini video merah putih sepertinya ini untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia ataukah berhubungan dengan nusantara ya sebentar lagi hari kemerdekaan kita ya nah kita masuk ke reviewnya untuk wallpaper ini saya kira terjadi burn in ternyata emang wallpapernya ada sedikit bercak bercak warna putih ini kurasa kurang nyaman di mata nanti saya akan ganti dan untuk status bar nya ini berubah ya makin cakep dan untuk aplikasi bawaannya sangat sedikit sekali untuk kamera dan video tidak ada masalah apapun dan saya install beberapa aplikasi dulu biar tahu performanya di room ini nah setelah saya install beberapa aplikasi untuk segi performa di room ini sangat bagus menurut saya di tes antutu benchmark mencapai 179 ribu video keren banget ya bisa sekenceng ini padahal ini masih versi satu gimana untuk versi selanjutnya untuk tampilan saya ubah sedikit biar kalian tahu untuk kustomisasi di room ini banyak banget kita lihat dulu di bagian status bar nya mungkin kalian penasaran di status bar ini ada apa aja oh ada gaming mode screenshot mode fokus fitur perekam layar ya ini sepertinya pakai Kim C recorder ya untuk fps info juga ada dan terakhir ada nusantara part ini saya coba satu persatu apakah berfungsi dengan baik oke untuk perekam layar ini paling mantap ya dia bisa record sambil open mic tapi handset kalian harus ada mic nya oke untuk fitur di status bar ini berfungsi semuanya kita kasih jempol mantap ya kita coba lihat di tentang ponselnya untuk tentang room ini nusantara project wow keren ya kemudian ada android 10 dengan versi 1.0 rebit official untuk maintainernya di lavender adalah gengs dan untuk tingkat patch keamanan android nya 5 Agustus 2020 untuk versi kernel bawaannya dia pakai kernel darkona jika kalian tidak suka kernel bawaannya bisa di ganti kok tapi untuk yang versi kernel ini kalian harus install yang versi oldcam perlu diingat jika kalian install audio mode seperti vipr ataupun dolby kalian harus ubah status se linux nya jadi permisif untuk cara ganti ada di menu kustomisasi nanti saya akan jelaskan nah ini saatnya kita membahas fitur-fitur di room nusantara ini untuk masalah jaringan ya menurut saya tidak ada masalah apapun dan untuk teman-teman yang ingin mengganti kustomisasi di room ini ada di menu nusantara wings ini banyak banget ada nusantara part ada tema, notifikasi, miskilan news, lock screen dan masih banyak lagi untuk menggunakan fitur ini usahakan kalian mengerti dan paham percuma room kalian bagus tapi usernya ngebug gak tau fitur, gak tau apapun yang taunya cuma enak enggak 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 ada bugnya enggak sing nemeniku gak ngerti header image letakin nang di iku nemen sumpah nemen ada fitur preferensi driver game menurut saya fitur ini gak terlalu penting kenapa? karena belum tentu game yang kalian mainkan itu support dengan driver game ini ya oke selanjutnya kita bahas di penyimpanan penyimpanan nusantara OS ini agak terlalu besar untuk sistemnya mencapai 12GB waduh waduh di room ini yang di room sebelumnya itu adalah room MSM itu cuma 11GB padahal ini belum include di apps ya agak bongsor dikit ya di room nusantara ini pastinya ada fitur seperti sidik jari dan face unlock dijamin tidak ada masalah apapun di fitur ini mantep seperti yang pernah saya bilang masalah awet irit poros room kalian itu tergantung pemakaian kesehatan baterai dan kernel jadi sesuaikan aja dengan kebutuhanmu kalian bisa setting-setting di kernel manager kesimpulan dari room nusantara ini menurut saya untuk versi pertama di room ini lumayan banget untuk gaming sosmed ataupun penggunaan kalian ya untuk sehari-hari worth it lah untuk kalian install untuk multitaskingnya juga lancar dan daya tangkap sinyalnya juga baik well saya suka dengan room nusantara ini jadi gimana install room ini atau ingin ke room miui aja oke tulis di kolom komentar untuk masalah bug nanti saya taruh di deskripsi ya agar di video ini bisa memberikan sesi positifnya dan sesi negatifnya ada di deskripsi enak toh oke gitu aja untuk review kali ini kalau kalian suka dengan nusantara OS bisa di like bayar pakai like aja dan jangan di skip iklannya dukung channel saya dengan cara subscribe nyalakan loncengnya dan share ke temen kalian nenek kalian pacar kalian dan nenek nenekan kalian saya Joko Chayono apabila ada kesalahan ataupun ucapan saya kurang yang mengenakan di hati tolong di maafkan ya sampai jumpa di konten selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax